Bo Binder, kita harus yakin seperti apa dengan kelihayan Coach Indra ini untuk memaintain mentalitas pemain? Sebetulnya mental dari para pemain kita kuat, cuma yang menjadi masalah adalah dari segi ketenangan. Jadi kita bicara lagi dari segi psikologis, bukan saja soal mentalitas tapi juga soal ketenangan. Karena jika para pemain bermain dengan beban, bahwa mereka harus juara, harus menang. Nah itu yang bisa mengganggu ketenangan mereka. Bukannya malah memotivasi? Enggak juga, itu bisa menjadi bumerang bagi mereka. Karena itu yang selalu kita melihat menjadi kendala bagi para pemain. Bukan saja di U19 atau U16, tapi juga di senior. Kenapa di senior kita belum bisa menjadi juara dari Piala AFF? Kita sudah masuk final sudah beberapa kali. Karena dari segi skill, gak kalah para pemain kita. Tapi mentalitas, ketenangan, beban yang sangat besar. Padahal jika bermain normal, ya mungkin bisa menjadi juara. Maka itu di pertandingan malam hari ini, bermain normal saja, menikmati jalannya pertandingan. Oke ini adalah final, dan kita tahu targetnya bukan untuk menjadi juara. Betul kan? Gak ada target untuk menjadi juara dari Piala AFF kali ini, dari PSSI. Tapi tim ini dipersiapkan untuk nanti bisa lolos ke Piala Dunia, U20. Jadi para pemain harus bermain dengan level ketenangan. Kalau confident, saya yakin mereka confident. Tapi gak salah dong, judul kita juara lagi dong, Coach Indra. Itu tekanan gak kalau judul kayak gini? Saya pikir kalau hal seperti ini bukan merupakan tekanan. Karena ini kan adalah judul yang sebetulnya cocok bagi Coach Indra Safri. Tapi tiket habis, Ludes. Iya betul, itu yang saya katakan. Karena euforinya sekarang sudah besar. Sebelumnya semifinal. Gak ada nambah tekanan itu? Ya pasti ada nambah tekanan bagi para pemain. Nah ini yang saya harapkan, para pemain jangan bermain dengan level ketegangan. Mereka harus bermain dengan tenang. Kalau mereka bermain dengan tenang, ya mereka menganggap ini pertandingan final. Yang harus mereka nikmati. Karena mereka kan sudah bisa lolos ke final dengan bersusah Piala. Oke lah, kita melihat lawan kita di fase grup. Bukan tim yang kuat. Tapi mereka kan bukan tim yang kuat di atas kertas. Di atas lapangan gak gampang para pemain kita menang. Dan satu kendala yang sudah kita lewati adalah lawan Malaysia. Itu lawan Malaysia tuh jika ke extra time, aduh penalti. Wah, itu nanti berat bagi para pemain kita. Tapi 90 menit bisa diselesaikan. Iya, iya, iya.